Israel menuduh milisi Lebanon Hezbollah yang didukung Iran terlibat dalam sebuah serangan roket yang menghantam sebuah desa di dataran tinggi Golan pada Sabtu lalu dan menewaskan 12 orang serta melukai 29 orang. Israel mengatakan telah mengidentifikasi sekitar 30 proyektil yang menyeberang dari Lebanon ke wilayah Israel dan juga menyalahkan kelompok militan Lebanon. Insiden ini telah meningkatkan kekhawatiran akan ekskalasi besar dalam konflik yang telah berlangsung lama di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Beberapa politisi Israel menuntut pembalasan atas penembakan roket-roket tersebut. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Iran menyemprot Israel usai menuding Hezbollah sebagai dalang atas serangan tersebut. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani mengatakan Israel hanya mengalihkan isu dari kejahatannya di jalur Gaza, Palestina. Pasukan militer Israel meluncurkan rentetan roket ke Lebanon Selatan sebagai aksi balas dendam terhadap kempuran serangan di dataran tinggi Golan. Militer Israel menyatakan pasukan angkatan udara menargetkan ke dalam wilayah Lebanon dan Lebanon Selatan dalam serangan tersebut. Termasuk gudang senjata dan infrastruktur di wilayah Cabira, Burj Al-Cemal, Beka, Farkela, Rab El-Talitin, Kiam, dan Tayar Harfa. Jurnalis Al-Jazeera juga melaporkan retetan serangan terjadi di sejumlah wilayah Lebanon Selatan, antara lain di kota Tireh, kota Abasya, hingga Burj Al-Semali. Serangan ini membuat pemerintah Lebanon mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil. Terima kasih telah menonton!